Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah berjumpa kembali Alhamdulillah pada hari ini hari ini adalah hari Sabtu harinya santai maksudnya santai itu kerja-kerja cuma gak seberapa sibuk jadi bisa dikatakan santai jadi pagi hari ini saya akan mengerjakan beberapa kegiatan begitu mari ikuti saya selamat menikmati 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 bersih nah ketika kalian menyuci motor kalian harus memperhatikan beberapa sisi yang memang perlu diperhatikan sebab kebanyakan orang menyuci motor itu dia tidak memperhatikan beberapa titik-titik yang sepatutnya kalian bersihkan kadang-kadang tertinggal sehingga sepertinya bersih tapi ketika sudah kering nampak lagi nampak lagi kotornya pertama ketika kalian menyuci motor seperti yang saya lakukan tadi perhatikan begini disini ini sampai ke atas disini terutama inilah sebab kalau terlampau banyak kotoran terlampau banyak kotoran terus lama menempel di motor itu bisa memudarkan warna warna itu bisa pudar kemudian bagian sini terutama kalian yang bekerja di kaos atau tempat cuci motor tempat cuci mobil atau kereta kalian harus memperhatikan beberapa titik ya sebab saya pernah menyuci motor ini di salah satu tempat cuci motor setelah dicuci ternyata banyak sekali kotorannya ya terutama di bagian sini ya dalam-dalam sini dalam-dalam sini kemudian di bagian sini nah bagian sini nah itulah kalau kalian tidak perhatikan itulah kadang-kadang kenal pot kalian atau exhaust kalian itu cepat jelek ya cepat jelek karena jarang tersentuh tangan ketika menyuci kemudian di bagian sini ya di bagian sini di bawah-bawah sini ini nah ini perlu kalian perhatikan ya perlu kalian perhatikan betul di bawah sini ini ini dengan sini itu kebanyakan itu tertinggal ya kalau di tempat cuci motor atau begitu lah dia banyak tertinggal di bagian sini dan sinilah utamanya kemudian kita maju ke depan ya yang utamanya kalian tembak di bawah sini di bawah dashboard ini ya ditembak di sini kenapa kalau kalian tidak tembak tidak cuci ketika ada kotoran maka dan ketika dia basah maka kotoran itu akan terpercik di mana-mana ya terpercik di mana-mana kemudian ketika kalian menyuci motor di dalam sini ini jangan tersentuh bagian sini air itu jangan sampai naik ke sini sebab di sini ada elektrik yang memang dia tidak boleh kena air sehingga ketika kena air itu engine itu bisa mati ya monggo monggo ini ada pelindungnya ya pelindungnya sepatutnya ini nah ini ini sepatutnya digosokin ya ini sudah agak jelek ini nah ini sudah agak warnanya sudah mulai kayak korengan betagar atau apa namanya sangat kotor sekali ya sepatutnya ini tidak boleh dipasang kalau untuk membersihkan dalam inilah sangat kotor sekali nah itulah beberapa titik yang sering tertinggal ketika kalian meninggal ke motor kalian di tempat cuci motor ataupun ya kalian menyuci sendiri ya itulah beberapa titik yang memang harus diperhatikan sebab kalau tidak dicuci atau tidak dibersihkan maka motor kalian nanti akan seperti itu akan kotor dan lama-lama ya apa ya bisa jelek warnanya ya warnanya bisa jelek itulah sedikit video dari saya mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua dan terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe thank you